selamat datang kawan-kawan kita lanjutkan tutorial kita cara membuat brosur sekolah dasar menggunakan microsoft word yang akan kita bagikan yaitu ada dua tipe ya yang pertama yang tipe landscape dan yang kedua yang tipe portrait ya keduanya kita menggunakan file factor nanti kita akan jelaskan singkat kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman disini silahkan buka dulu microsoft wordnya disini saya menggunakan microsoft word dengan tipe 2019 ya ini biasanya yang saya tahu cara ini digunakan di 2013 ke atas untuk 2010 atau mungkin ada yang versi 2011 admin belum mencoba tapi silahkan dicoba sendiri explore sendiri oke langkah pertama yaitu kita buka dulu satu lembar kosong seperti ini kita akan contohkan dengan yang portrait saja ya yang landscape nanti bisa mengikuti hanya perbedaannya di kertas saja setelah itu teman-teman diatur dulu layoutnya kita pilih size disini ada 4 orientasinya masih tetap portrait dengan margin kita ambil custom saja ya custom margin kita masukkan disini area paling kecil yaitu 0,5 ya pakai koma nanti teman-teman mana tahu ada yang menggunakan inch atau ada yang menggunakan millimeter atau menggunakan satuan lain ini ditulis saja untuk belakangnya jadi 0,5 cm ditulis dengan satuannya jadi nanti si microsoft word akan otomatis mengkonversikan disini semuanya diisi 0,5 kalau sudah teman-teman tinggal ditekan oke saja seperti itu setelah itu mohon izin menjelaskan dulu karena disini yang akan kita gunakan yaitu shape ya seperti ini jadi shape itu tidak akan blur walaupun kita diperbesar shape yang kita buat tidak disini tapi sudah dibuatkan di dalam aplikasi yang lain dalam bentuk format spg tentunya ini kompatibel dengan microsoft word jadi yang ini hanya contoh saja shape nya kita hapus terus bisa kita masukkan this picture ya insert picture lalu silahkan nanti teman-teman bisa di download linknya ada di durasi ketiga menit cara mendownloadnya disini ada dua tipe ya yang tipe 1 dan tipe 2 kita ambil saja tipe 1 untuk yang portrait disini ada icon sosmed dan juga ada background disini file spg nya ada beberapa yang pertama ada background dan selanjutnya ada icon ya icon ini akan digunakan untuk membuat deskripsi ataupun simbol-simbol lainnya kita pilih dulu untuk background disini untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih disini teman-teman untuk background itu otomatis ya langsung jadi seperti ini nanti akan saya jelaskan dulu ini untuk ukurannya kita samakan saja yaitu 29,7 ini untuk ukuran A4 ya dan untuk lebarnya 21 ya 21,00 harusnya ini enter saja tidak apa-apa tidak pas semua juga setelah itu kita masuk format dan ada position ya disini simpan di tengah mau izin menjelaskan disini teman-teman kalau kita mau merubah warna juga bisa sebenarnya ataupun merubah bentuk karena ini perdasalnya sudah saya katakan bahwa ini adalah sebuah sepiat sebuah pektor jadi kita tinggal di convert to sep aja seperti itu nah ini menjadi berpisah ya tetapi kendalanya disini karena ini sudah berpisah jadi ada gambar-gambar yang style yang tadinya ada transparan juga ada gradasi itu menjadi menghilang jadi ini harus di set ulang atau teman-teman juga bisa menggunakan dengan cara di grup dan ungroup seperti itu ada tulisan disini disini this an imported picture then not a group nanti kalau misalkan di ungroup itu akan menjadi seperti barusan seperti itu ya cuma kelebihannya ini bisa kita ubah begitu pun dengan group yang objek yang lain kita ungroup saja dulu ini bisa diubah dan teman-teman tinggal masuk di format ini bisa diubah warnanya juga jadi itu sesuai sesuai dengan bentuk kegunaan pektor dan tentunya ini juga bisa diubah dengan menggunakan edit shape point seperti itu ya jadi tinggal kita tarik saja teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dari awal atau membuat dari awal tapi akan membutuhkan waktu yang lama jadi disini kita ambil simpelnya saja ambil efektifnya saja oke kita lanjut bentuk awal seperti tadi sekarang kita masukkan untuk modelnya dulu untuk model kita masukkan di sebelah kanan disini caranya untuk model insert shape dan pilih ada rectangle teman-teman untuk menggunakan objek yang lain saya sarankan menggunakan rectangle dulu supaya nanti bisa diubah ya oke kita edit pektor dulu edit point kita tarik sebentar filenya kita kosongkan supaya kita tahu ada bahwa untuk kelompoknya ada disini ini bisa kita tarik ke atas seperti itu ini juga sama simpan pada garis terakhir mesuai garis pinggirnya kita tarik seperti ini ini juga sama handle atau poinnya oke kita lakukan kita tarik oke seperti itu kalau sudah teman-teman tinggal kita isi filenya ada selfie lalu ada picture profile disini saya sudah siapkan modelnya dari wopi ya seragam.wopi.co.id teman-teman silahkan bagi yang mau beli seragam sekolah berkualitas ada di seragam.wopi.co.id setelah itu karena ini gambarnya distorsi teman-teman ini bisa diubah masuk di format lalu ada crop ya pilih disini ada lingkarannya dan kita bisa sesuaikan oke seperti itu selain itu juga kita bisa di-flip ya tetapi kalau di-flip bentuknya pun ikut ter-flip ya disini untuk retangle nya jadi kita harus dibuat dari awal dulu oke seperti itu kalau sudah kita hilangkan ini untuk outline nya oke untuk modelnya sudah sekarang tinggal kita masukkan untuk deskripsi nya deskripsi nya tinggal menggunakan text box saja disini lalu di drag saja seperti itu oke untuk datanya saya sudah siapkan dan disini teman-teman supaya tidak lama ya kita masukkan dulu logo untuk logo sekolah ada nama dan website sekolah yang ini kita perbesar dulu ya lalu kita control A dipilih semuanya dan kita spasinya kita buang saja dan untuk fill nya disini kita kasih none untuk warna outline nya bisa kita buang teman-teman tapi untuk sementara kita tidak buang dulu supaya mudah untuk memilihnya ini di atas logo sekolah dan spasinya saya rasa terlalu tinggi ini bisa kasih actually ya tekan oke itu menjadi lebih pendek ya tapi disini ada yang terpotong berarti kita lain spasinya dikasih sekitar 13 oke ya seperti itu sebentar ini masih ada masih kurang mungkin 14 iya sudah kalau sudah yang ini kita bol lanjut yang ini kita beri warna merah 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 bisa ikut dengan merahnya lebih tua seperti itu oke dan sekarang kita masukkan logo logo sekolahnya insert picture pilih logo sekolah ini hanya contoh saja ini ada di bawah teman-teman logonya kita atur dulu ya wap tag nya kita di in front terus kita kasih position di tengah dulu biar kelihatan kalau sudah di tengah kita beli kita beri maksudnya in front tag lalu kita drag ke bagian atas seperti itu oke ini sudah untuk logo dan kita drag ke bawah sambil menekan control oke seperti itu kita drag dulu dan sekarang kita isi dengan data yang lainnya yaitu data dari template penerima siswa baru tahun ajaran ya ini kita perkecil untuk spasinya seperti yang tadi kita ambil dulu satu ya oke semuanya kita beri satu dulu kita kasih bol ini kita perbesar oke yang ini kita perbesar untuk penerima siswa barunya ini kita tetap warna hitam yang ini kita ganti jadi ponnya teman-teman bisa menyesuaikan saya disini menggunakan predokawan ya oke kita beri warna merah yang tadi ya terus kita beri outline pada tulisannya teman-teman disini ada beberapa pilihan ya kita pilih nomor gradient dulu di sini ada text outline ya di bagian bawah kita pilih solid warnanya kita pilih warna putih dan ini ketebalannya juga bisa diatur oke seperti itu karena memang di word ini menggunakan aplikasi pengolah kata ya jadi untuk membuatnya memang tidak seperti yang menggunakan pengolah desain ya jadi kurang lebih seperti ini lah nanti hasilnya ini kita spasinya kita atur ya itu terlalu besar kita ambil disini actually lalu ambil sekasi 25 misalkan masih masih ada terpotong kita ambil sekitar 28 lah oke ini sudah tidak sudah mulai agak renggang yang bagian atas kita perbesar yang bagian bawah juga sama kita perbesar setelah sekarang kita beri tombol ya caranya insert shape di bagian rectangle disini pilih yang dibawahnya rectangle round corner ya oke disini ada warna orange tinggal ditarik saja supaya membentuk seperti tombol kita kasih warna putih dengan outline no outline saja dan pada text kita naikkan ke atas bring to prone oke disini bisa dilihat teman-teman untuk sudah ada kita perbesar dulu oke kita beri warna merah oke itu untuk bagian atas sekarang kita menuju ke bagian bawah di bagian bawah sama ya ini tinggal di drag saja teman-teman setelah itu kita buang saja dulu kita ganti disini datanya kita masukkan sarana dan fasilitas sekolah kita ambil saja kita ambil saja dulu warnanya warna putih kita enter untuk text box nya bisa disimpan di bagian paling bawah seperti ini ya oke setelah itu kita masukkan untuk deskripsi nya disini saya menggunakan lorem ipsum ini hanya contoh saja ya tulisan dummy untuk teman-teman dan biasanya di atas disini diberikan sub judul kita geser ke sebelah kanan menggunakan ruler seperti itu kita beri saja sekitar dua baris ya ini kita kasih kapital di depannya kita kopas ke bawah teman-teman oke kita kopas dulu oke kalau sudah tinggal bagian sarana sekolah ini ini juga sama bisa kita kopas ya nanti untuk spasinya teman-teman bisa disesuaikan oke saya makan saja seperti yang tadi caranya bisa masuk di Excel tadi ya kita buang dulu kira-kira seperti ini teman-teman jadi ada jarak ya diantara tulisan seperti itu nanti ini akan digunakan untuk icon ya jadi ditinggalkan saja dulu sementara sekarang kita geser ke sebelah kanan disini ya oke yang ini untuk deskripsi kita hapus dulu kita ganti disini dengan tulisan selogan selogan sekolah ya kita simpan disamakan oke kita kasih disini kita perbesar ini untuk ponnya teman-teman bisa menggunakan tadi yang sama ya saya menggunakan predoka pon dari google pon oke dan dibawahnya bisa diisi dengan deskripsi ini saya ambil untuk memberikan contoh layout saja jadi teman-teman nanti bisa diganti ya oke seperti itu kurang lebih ya ini juga sama kita buang saja untuk oke ini kita buang ini juga sama kita buang selanjutnya di bagian bawah kita ambil di bagian kiri ya drag ke bawah ini akan kita masukkan deskripsi ada tiga saja teman-teman mohon di mengerti bahwa ini hanya proses menggunakan atau memasukkan deskripsi ya jadi untuk nanti data selanjutnya atau data sebenarnya bisa digunakan untuk sekolah masing-masing selanjutnya bagian ini kita dorong ke atas lalu kita drag ke bawah kembali kita isi dengan nomor telepon kita masukkan disini saya kopas aja datanya info pendaptaran dan nomor telepon oke kita rapihkan dulu kita ambil disini rata kanan oke untuk tulisan nomor teleponnya kita beri warna orang atau lebih gelap ya atau orangnya terang juga bisa kita tarik Oke ini untuk pendaptaran selanjutnya kita masukkan bagian barcode ya kita buat kembali satu buah rectangle teman-teman ditekan kontrol dan sip ya supaya kotak sempurna seperti itu lalu kita pilih disini vialnya dengan barcode oke setelah itu kita simpan di tengah oke dan untuk bagian sebentar ini beradu oke untuk bagian outline-nya ini bisa kita di duplikat ya dengan ctrl c ctrl V seperti itu kita buat outline kita fillnya kosongkan dan outline-nya kita beri warna orange besarkan sedikit oke sebentar ini disimpan di tengah teman-teman kalau mudah kalau ingin mudah bisa menggunakan line ya disini line middle line center seperti itu ini jadi mudah untuk disimpannya oke mohon maaf kalau tutorial ini panjang karena saya akan contohkan sampai beres dan sekarang tinggal kita masukkan untuk icon ya di sini di sini insert picture kembali this device lalu pilih icon yang sudah teman-teman download ini bisa dipilih semuanya teman-teman tinggal kita sebentar kita pilih sampai 9 biar tidak pusing di sini ada beberapa ya jadi tinggal kita waptek dulu pilih in frontek ini juga sama semua teman-teman silahkan dipilih in frontek jadi kalau dipilih in frontek itu si logonya itu bisa berada di bagian depan tulisan ya ini juga sama ini yang ini belum kita in frontek dulu ini sudah jadi satu lembar tenang jangan pusing kita geser-geser saja ini hanya contoh icon ya jadi teman-teman nanti iconnya bisa disesuaikan ini hanya contoh cara menggunakan icon yang dalam bentuk eh format SPG ya seperti itu kita perkecil dulu oke kita pilih line center ini juga sama kita perkecil lagi oke seperti itu kita pilih kita pilih ada line center terus kita pilih disini ada distribusi vertikal kita taikan dan kita ganti warnanya menjadi warna putih selanjutnya yang ini juga sama kita perkecil dulu oke ini juga sama kita perkecil ya seperti itu kita beri warnanya warna putih sebentar oke karena ini contoh untuk mengisi bagian ini kita duplikat saja dari atas ya didrag sambil ditekan control jadi otomatis menduplikat bagian yang sarana sekolah kita isi dengan lingkaran iya seperti ini terus kita duplikat dulu atau kita bisa langsung isi dengan ad tag ya kita isi nomor satu kita perbesar sebentar kita perbesar dulu ya seperti ini lalu kita isi dengan warna putih sedangkan tengahnya kita isi warnanya dengan warna merah atau sebaliknya pun tidak apa-apa kita buka kita buka dulu dan file-nya maaf kita hilangkan ini kita drag ke bawah ya seperti itu ganti dengan angka 2 ini juga sama kita drag ke bawah ganti dengan angka 3 oke selanjutnya kita masukkan icon sosial media disini ada icon sosmed seperti biasa masukkan dulu ininya in front web tag ini jadi di tengah kita perkecil dulu oke simpan di bagian bawah disini teman-teman kita ganti ya ini bisa di ungroup karena ini hanya warna hitam saja jadi tidak ada gradasi ini lebih mudah untuk di ungroupnya tekan yes saja oke kita simpan di tengah dulu disini klik dua kali pada salah satu icon seperti itu ini ada dua tinggal di hapus saja satu ini klik dua kali sebentar yang youtube aja ini juga ada dua simpan aja di tengah oke yang facebook yang ini karena facebook memanjang ya agak sulit diseleksinya kita simpan teman-teman di kira-kira sampai eh bentuknya itu ada di tengah-tengah lah ya oke seperti itu terakhir tinggal masukkan untuk namanya ya nama sosmednya bisa kita masukkan disini dengan textbox beri saja lalu kita beri warna merah oke kita perbesar eh disini untuk fillnya kita hilangkan no fill dan no outline oke kita simpan disini lalu kita drag ke sebelah kanan ini juga sama kita drag sebelah kanan pilih untuk sosial medianya teman-teman ini bisa diubah menjadi warna merah juga save fill warna merah semuanya sesuai terakhir tinggal kita hapus atau hilangkan outline yang dibuat dari eh beberapa box ya yang sudah kita buat logo juga sama dipilihnya menggunakan seleksi dan diklik satu kali dan sip ya hilangkan outline nya ada yang tertinggal sedikit yaitu bentuk dari ini ya rounded rectangle ya kita pilih dulu rounded rectangle kita gambar disini ini tinggal ditarik saja tidak apa untuk keluar kampas juga karena nanti eh akan tidak akan tercetak ya kalau keluar kampas ini turunkan ke bawah oke seperti itu kita perkecil dulu iya kurang lebih seperti ini oke selanjutnya yang ini kita naikkan ke atas klik kanan bring to prone ini sudah jadi teman-teman kurang lebih seperti ini mohon maaf bila ada kesalahan atau ada bentuk yang tidak sama atau ada langkah yang terlewat kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di komentar insyaallah kita akan bantu terima kasih sudah menyaksikan salam belajar nesya channel terima kasih